Nah ini teman-teman salah satu cara mengurangi getah merah pada lengan aren Pada intinya untuk lengan aren yang sudah pendek minimal satu jengkal sudah mendekati bonggol itu memang pasti mengeluarkan getah merah Disebabkan terlalu mepet untuk lengan aren bagian belakang dengan pohon terlalu mepet Otomatis ini tidak terpukul Nah yang tidak terpukul itu akan mengeluarkan getah merah teman-teman Karena dia tidak matang ataupun pori-porinya tidak terbuka Salah satu mengurangi getah merah ini teman-teman dengan teknik pengirisan seperti ini Jadi kita buat miring ke bagian belakang Nah ini air nirat terendam Tujuannya agar lengan aren ini selalu basah terendam oleh air nirat teman-teman Itu salah satu mengurangi getah merah Nah ini saya buat miring ke belakang teman-teman Ini miring ke belakang ya Ke bagian pohon ini miring Nah ini manggar ke 12 Manggar ke 12 Yang ini ke 13 Itu Ini 11 12 itu ke 13 teman-teman Karena ini tidak beraturan keluarnya Nah ini Ini calon manggar nih Kemarin itu serentak mengeluarkan 10 manggar Kolang kalingnya pun saya sadap teman-teman Sudah habis Ada di video sebelumnya Tetap semangat dan konsisten Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati